Hai guys kembali lagi bersama kami di ngopi ngobrol pintar investasi bersama CJ CMB Sekuritas Indonesia Nah kembali lagi nih bersama saya Fanny Soherman dan rekan saya Kevin Nah kami adalah Retail Research Analyst dari CJ CMB Sekuritas Indonesia Nah apa kabar nih Kev? Woh kata baik ngelakan ya Baik ya pasti kita-kita juga tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan Pastinya seperti itu Nah Kev kemarin kita sudah ngobrol tentang pola continuation ya Pater pada analisis teknikal Nah untuk kali ini kita mau bahas apa nih buat teman-teman? Nah untuk hari ini kita akan membahas pola pattern yaitu bernama flag ya seperti itu Oke nah berarti dalam hal ini flag ini maksudnya bendera ya Ya benar-benar Oke nah bisa dijelasin nggak nih Kev lebih detail sebenarnya pola flag ini seperti apa sih? Nah sebenarnya pola flag ini adalah pola yang lebih berjangka pendek atau short term Ya memang kalau kita perhatikan flag ini adalah bendera Yang dimana polanya itu bisa diukur dari paling minimal itu satu minggu Tapi maksimal itu 4 mingguan seperti itu Oh oke jadi lebih short term gitu ya Ya betul banget Oke nah untuk pola flag ini ada berapa jenis nih Kev? Apakah cuma satu jenis saja atau mungkin ada beberapa jenis nih Kev? Ya kalau ditanya jenis sebenarnya kita melihat secara teori ada dua jenis Yang pertama bisa disebut bullish flag yang dimana pergerakannya diawali oleh uptrend Lalu juga yang kedua adalah bearish flag yang diawali dengan downtrend seperti itu Va Oke nah berarti mungkin kalau bullish flag itu berarti lebih ke pada ketika mantapnya lagi uptrend gitu ya Betul banget Sebenarnya si pola flag tadi kalau bearish berarti mungkin pas lagi downtrend gitu ya Betul banget Oke nah bisa dijelasin nggak nih Kev satu-satu nih Kev? Supaya teman-teman nggak bingung jadi bisa langsung lai contohnya nih Kev? Oke gitu nah teman-teman kita lihat dulu di layar teman-teman materi tentang bullish flag seperti itu Halo guys nah ini di depan teman-teman di layar teman-teman ada saham INKP atau Indah Kiat Pult & Paper TBK Nah terlihat pada saat ini saya mau menjelaskan tentang pola bullish flag Nah kalau kita perhatikan dari tanggal 11 Januari 2018 jadi kenaikan yang cukup signifikan ya sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 Dan kalau kita perhatikan disini kenaikannya ini rally jadi pergerakannya tidak ada swing tapi rally Nah pas di after 31 Januari yaitu tanggal 1 Februari jadi pelemahan dan ini ada pola swingnya Pola yang membentuk bahwasannya ini bisa ada dua arah apakah mereka akan melanjutkan kenaikan lagi atau malah turun Nah kalau kita perhatikan dari tanggal 1 Februari sampai dengan 8 Februari ini perkembangannya bahwa Let's say pergerakannya di bawah 2 minggu ya jadi kalau kita perhatikan ini secara short term terjadi rebound Nah kalau kita perhatikan dengan pergerakan rebound ini terlihat bahwasannya secara pergerakan Polanya tuh malah melewati pola yang pertama kali di tanggal 1 Februari ini swing ya jadi resistannya udah mulai break up Dan akhirnya terjadi kenaikan ini lah yang disebut dengan bullish flag Oke kemana guys seru ya tadi ya Nah jadi saya rambut sedikit untuk bullish flag ini terjadi ketika teman-teman menemukan suatu harga saham ini sedang berbeda up trend atau sedang naik Tapi kemudian di tengah-tengah ini terbentuk ibarata konsolidasi atau sedikit penurunan gitu ya Nah dimana penurunannya tadi itu membentuk seperti pola bendera gitu ya Nah tapi dalam konon waktu sekitar mungkin 1 minggu sampai dengan 4 minggu tadi ya seperti tadi kata kemen di awal Dia break dari penurunannya tersebut dan melanjutkan kenaikan Nah itulah yang disebut dengan pola bullish flag Nah kalau kebalikannya nikah yang tadi ya bearish flag Nah bearish flag seperti apa nikah contohnya Nah kalau untuk bearish flag bisa dilihat dari tampilan layar yang di teman-teman ya Halo guys nah tadi kalau kita perhatikan yang bullish flag itu gambarnya seperti yang tadi saya jelaskan Nah sekarang bearish flag ya Nah kalau bullish flag tadi awalnya dari up trend Nah kalau bearish flag ini kebalikan Karena polanya ini akan terjadi penurunan terlebih dahulu Jadi ini kalau kita perhatikan ada contoh perusahaan gas negara atau saham pegas Dimana pada tanggal 21 November 2014 pergerakannya cenderung melemah ya Dari level let's say 6.200an sampai ke level paling bawah lagi yaitu 5.000 sampai dengan 5.100 Terlihat pada tanggal 22 Februari terjadi kenaikan cukup signifikan ya Tapi memang signifikannya terbatas dari resistennya yang di 5.492 itu belum break ya Sehingga setelah menyentuh 5.492 atau 5.500 lah ya Karena fraksinya 25 poin Nah itu terjadi penurunan kembali lagi Jadi kalau kita perhatikan polanya itu masih melanjutkan penurunan ya Dan terlihat hanya sementara aja nih Pola sight waste menguatnya hanya sementara aja Dan ternyata setelah after 25 Februari terjadilah penurunan Nah inilah yang disebut dengan pola bearish flag Oke nah jadi ini bener banget nih kebalikannya ya Betul Kalau bullish ketika harganya sedang naik Nah kalau bearish flag adalah ketika teman-teman menemukan Suatu harga sedang terkoreksi Tapi kemudian ada kenaikan sedikit ya Dalam kurang waktu sekitar mungkin hampir 4 minggu Dan kemudian melanjutkan penurunannya kembali nih seperti itu Nah gimana guys Seru kan perbincangan kita kali ini ya Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami di CJSCMB Securitas Indonesia Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi Bersama CJSCMB Securitas Indonesia selanjutnya Semangat Investasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih